Kelas 11 Curriculum Merdeka, kita lanjut pada halaman 134. Di sini kita masuk mengerjakan aktivitas keempat. Apa penunjuknya? Dengarkan teks rekaman berjudul Reason Why a Healthy Environment Should Be a Human Right dan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah di sini saya sudah buat pertanyaan dan jawabannya. Mari kita bahas bersama-sama. Nah ini dia. Kenapa permasalahan ini menjadi penting? Karena hal ini berhubungan dengan kesehatan manusia di seluruh dunia. Itu jawabannya. Yang kedua, apakah akar permasalahan dari masalah ini? Apa akar masalahnya? Akar masalahnya adalah 23% dari seluruh kematian itu berhubungan dengan risiko lingkungan. Apa-apa saja risiko lingkungannya itu, yaitu air pollution, polusi udara, air water contamination, air yang terkontaminasi, dan taparan zat kimia. Nomor tiga, siapa atau apa saja yang menerima akibatnya? Yang menerima akibatnya adalah seluruh manusia di dunia. Nomor empat, apakah ada jalan keluarnya? Tentu saja ada ya. Yes, there is, ada. Nomor lima, apa yang bisa dilakukan atau harus dilakukan terhadap permasalahan tersebut? Yaitu melindungi hak-hak manusia termasuk dengan melakukan tindakan-tindakan yang lebih geras terhadap tantangan-tantangan lingkungan yang ada. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini jawabannya, jangan lupa subscribe dan like videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.